Pasca rapat dengan Pak Menko, Pak Erlangga, di mana Pak Julkipri juga hadir, saya juga hadir, dan dari Kementerian Lembaga hadir. Hasilnya positif. Pak Erlangga, mohon maaf, Pak Julkipri laku menyatakan bahwa akan mencabut permendang 36 tahun 2023. Walaupun kata cabut itu kemudian diklarifikasi dengan istilah direvisi. Revisinya sudah terjadi. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa revisi atas permendang nomor 36 tahun 2023 itu menjadi permendang nomor 7 tahun 2024. Jadi kalau di awal permendang menyatakan ada pembatasan atau lantas atas barang-barang PMB, maka hasil revisi tidak ada pembatasan. Jadi PMB mau sebanyak-banyaknya ngirim apakah celana, apakah baju, jenis pakaian apapun, aksesoris, kosmetik, alas kaki, tidak lagi dibatasi. Pembatasan yang dimaksud sebagaimana ide awal BP2MI waktu memperjuangkan tentang relaksasi adalah pembatasan tentang pemberian relaksasi pajak. Kita kan inginnya semua dibebasin gitu. Kalau barang PMB itu jangan kena pajak deh sepesen pun. Inginnya begitu. Tapi karena berbagai pertimbangan dan suara ini diambil juga dari pertimbangan-pertimbangan KL, maka kita hanya diberikan 1.500 USD selama 3 kali kiriman. Atau bisa diakumulasi dalam 1 tahun 1 kali kiriman. BP2MI bahkan berjuang sampai titik darah penghabisan, kalau tidak semua PMI barangnya dibebaskan, minimal kita mengikuti best practice-nya yaitu Filipin. Filipin itu 2.800 USD. Rapat di hadapan Pak Erlangga saya jelaskan. Kalau kita mau jujur, maaf Pak Menko, maaf Pak Julki Prihasan, maaf Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga. Indonesia harus malu sama Filipin. Filipin itu negara kecil. Tapi Filipin sebagai negara kecil, para pejabat negaranya, pemerintahnya memberikan penghormatan kepada para pekerja migrannya dengan memberikan relaksasi pajak 2.800 USD. Kita ini negara besar. Indonesia ini negara besar. Tapi kenapa kita memberikan penghormatan kepada pekerja migrannya dengan nilai 1.500 USD. Tapi itulah perjuangan BP2MI yang tentu dalam hal keputusan apapun, tidak bisa hanya satu kementerian lembaga yang didengar, tapi ini hasil pembahasan. Sehingga waktu itu Pak Erlangga juga masih membuka kesempatan untuk perjuangan ini. Di mana usulan 2.800 nanti akan dinaikkan dalam rapat terbatas dengan Presiden. Jadi tidak bisa diputuskan oleh Pak Menko dengan rapat KL. Nah, saya mohon doa dari semua para pekerja migran, saya mohon doa juga dari seluruh rekan-rekan media agar rapat terbatas dengan Presiden bisa gol 1.500 USD minimal, sama persis dengan Filipin untuk menjadi 2.800 USD.